Pria warga Dusun Pasar Alas, Desa Garahan, Kecamatan Silo, menggorok leher ibunya sendiri, Saidima berumur 65 tahun, Sabtu, tanggal 13 Agustus tahun 2022, petang. Polisi masih menyelidiki motif dibalik peristiwa ini. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 6 sore. Saat itu, Putri Saidima, Khotimatus Ningsi berumur 30 tahun sedang mencuci piring di dapur. Ibundanya sedang tergolek lemah di tempat tidur karena sakit. Beres cuci piring, Khotimatus masuk ke kamar untuk melihat sang ibu. Betapa terkejutnya dia saat melihat kakaknya, M, tengah memeluk erat Saidima. Saksi melihat kaki ibunya kejang-kejang, kata Kepala Kepolisian Sektor Sempolan Ajun Komisaris Suhartanto. Ketakutan, Khotimatus memanggil Luqman Hadi, suaminya. Kebetulan rumah mereka bersebelahan dengan rumah Saidima. Melihat ada yang tidak beres, Luqman Hadi segera bertindak. Dia menarik M menjauhi Saidima. Saat itulah dia melihat leher Saidima mengucurkan darah. Luqman segera melaporkan peristiwa ini ke polisi. Saidima segera dilarikan ke rumah sakit daerah dokter Subandi. Polisi masih menyelidiki peristiwa ini dan meminta keterangan saksi-saksi. Mereka menyita barang bukti berupa sebilah pisau, bantal penuh darah, dan pakaian pelaku. Kami belum tahu motifnya. Yang jelas pelaku dan korban ini tinggal satu rumah, kata Suhartanto. Dampak yang lain. Tidak, Pak. Tidak, kita akan melukai, Pak. Oke, oke. Barang buktinya sudah? Sudah. Senjata? Ada di dalam pesan utamanya. Terus ini jaketnya yang pesan utamanya. Oh, iya, oke. Terus ada bantal, ada ini, baju, saksi, mata yang mengetahui pada sakit jadinya. Oh, iya. Yang penting sudah kita amankan dulu aja. Siap. Oke. Sudah, kita bawa. Ini dia. Ayo. Ayo, norok, norok, norok. Ayo. Amankan dia. Eh, handuk bijang itu. Beri jalan, beri larok. Beri larok. Ya, sudah.